Hai kembali lagi di channel s-aproigi jadi di video kali ini aku mau memberikan tutorial cara mengedit foto tanpa perlu ribet-ribet menggunakan aplikasi gitu jadi ini aplikasinya segratis aplikasi yang aku gunakan di sini adalah Google foto guys tapi sebelum videonya jangan lupa untuk tekan tombol like comment dan subscribe Nah kita langsung saja ke videonya nah jadi caranya kita cukup buka atau download kalau misalkan belum download Google foto namanya Nah kit kalau sudah klon download tinggal diklik dibuka nah nah disini sudah ada fotonya nih betul-betul tadi udah aku buka ya kita langsung pilih fotonya dimana foto yang mau aku yang mau di edit mungkin nah ini mungkin ya ini karena di bagian wajahnya masih agak gelap jadi kita klik edit gimana caranya kita tinggal klik edit Nah setelah itu kita langsung ke bagian apa nih sesuaikan di bagian sesuaikan kita sesuaikan di sini ada kecerahan kecerahan besnya aku naikin aku naikin segini terus kontras aku besnya turunin kontrasnya sekitar turunin sampai min 50 terus HDR ini berbayar jadi tidak usah titik putih dinaikin 10 highlightnya diturunkan ke min 25 untuk bayangan kita naikin titik hitam kita turunin min 4 gitu saturasi dinaikin warm ini untuk kehangatan dinaikin sedikit aja tinnya bisa disesuaikan enggak begini kayaknya lebih enak agak agak naikin kayaknya nah nah untuk rona kulit dinaikkan saja ini untuk wajahnya terus rona biru kita naikin nah seperti ini terus misal kurang tajam kita pilih bertajam Hai misalnya ada nosnya kita pakai maskar noise karena agak ada noise jadi aman nah kita bisa lihat perbandingannya dengan sebelum di edit dengan cara klik di fotonya nah ini video aslinya bahwa foto aslinya dan ini foto setelah kita edit tanpa ribet bagi aplikasi kita cuma menggunakan Google foto gitu guys nah nggak begitu hasilnya ini aslinya ini hasil jadinya nah jadi begitu saja video tutorial kali ini semoga kalian apa ya semoga ilmu ini ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe dan untuk tips-tips berikutnya tunggu di channel ku dengan cara klik ikon lonceng notifikasi begitu jadi begitu saja guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati